Kenapa Ati tadi nggak mau nolongin Bang Ojak? Biar Ojak ketemu sama emak. Kenapa begitu? Biar Ojak nggak mimpi buruk lagi. Siapa sih? Masuk aja lah. Itu kayaknya ketombe deh, Mas. Ketombe Mas Adi Pundak. Dari kepala turun ke Pundak. Turun Mas, nggak bilang-bilang. Ya, boleh minta nomor teleponnya Bang Ojak nggak sih? Oh, minta apa, Mbak? Kalau saya mau minta tolong sama Abang, minta dianterin kemana gitu kan, jadi gampang.